Hai berikut ini adalah cara mengatasi Wi-Fi terhubung tapi tidak bisa internet Oke langsung aja kita ke tutorialnya pertama kita menuju ke pengaturan kemudian di pengaturan kita pilih Wi-Fi di sini ya oke di sini ada satu Wi-Fi terhubung tapi tidak bisa internet atau tidak ada internet caranya kita matikan dulu Wi-Fi nya kemudian kita kembali kemudian kita mode di pesawat kita hidupkan Admon ya setelah itu kalau udah kita hidupkan lagi atau kita matikan kemudian jangan lupa untuk merestat ya HP kita setelah itu kita hidupkan lagi kemudian kita kembali lagi ke Wi-Fi dan kita hidupkan maka di sini bisa lihat terhubung dan bisa digunakan Oke kemudian selanjutnya kita gunakan cara kedua kalau masih tidak bisa kita ke menuju ke Wi-Fi kemudian di sini kita klik bagian Wi-Fi jaringan yang kita sambungkan ke HP kita ya kita klik Oke kemudian di sini kita Scroll ke bawah saja di sini ada setelan IP kalian klik di setelan IP ini Oke setelah itu kalau muncul seperti ini kalian pilih static ya kalian pilih static Oke ada pun yang bawah ini alamat IP ini kalian pilih sesuai yang saya berikan di layar ini ya alamat IP atau IP nya 192 168 1125 gateway nya 192 168 111 panjang awalnya 24 ada pun DNS satunya ini kalian klik 8 8 8 8 8 ya seperti ya elang air ini ya ada pun DNS 2 ini kita kosongkan saja Oke kalau sudah kita checklist di atas ya Oke maka di sini terhubung ini cara kedua kalau masih belum bisa juga kita gunakan cara ketiga guys caranya kita menuju ke Wi-Fi lagi kemudian kita klik bagian jaringan Wi-Fi yang kita sambungkan kemudian kita Scroll kebawah di sini ada lupakan jaringan kita pilih lupakan jaringan setelah itu kalau tampilan seperti ini kita klik Oke Oke selanjutnya kita kembali dulu kemudian di sini kita tunggu caranya kita matikan dulu HP kita setelah itu kita hidupkan lagi dan kita coba masuk ke Wi-Fi kemudian kita hubungan lagi Oke semoga bermanfaat dan terima kasih oke selamat menikmati